Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jalannya pertandingan, Blaugrana sukses unggul pada menit ke-1 lewat gol Rafinha Usai meneruskan umpan Fermin Lopez. Pada menit ke-10, Bayern Munchen sebenarnya mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama namun gol Harry Kane dianulir VAR. Sebelum turun minum, Barcelona berhasil memperlebar keunggulan menjadi 3-1 lewat gol Rafinha Usai meneruskan umpan Marc Casado. Rafinha sukses mencatatkan hat-trick dengan gol ketiganya di menit ke-56 Usai meneruskan umpan Lamine Yamal yang membuat Barcelona unggul 4-1 atas Bayern Munchen. Performa Barcelona di Liga Champions memang belum konsisten, tetapi tetap mampu menghadirkan bahaya. Kompani pun menyadari betul hal tersebut dan mengaku bahwa kekuatan di skuad lawannya sangatlah berbahaya. Barcelona hebat bisa memiliki pemain seperti Lamine Yamal, tidak lama setelah Lionel Messi pergi, kata Kompani seperti dilansir bolasport.com dari ESPN. Messi adalah pemain penting di sepak bola era saya, ucap pria berkebangsaan Belgia tersebut. Barcelona hanya perlu menunggu 2 tahun setelah kepergian Messi untuk mengorbitkan Yamal. Musim lalu, Yamal sudah bisa menembus tim reguler yang membuatnya mendapat panggilan dari timnas Spanyol. Musim lalu